Lagi hujan ya, pulang antara sekolah si gocil, ini lagi hujan dan aku mau ke mall situ jalan-jalan karena kakek dan mami si gocil ada di rumah, jadi aku mau mengulur waktu Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Redia, bawa payung ya, kalau hujan kayak gini ribet banget antar gocil sekolah karena harus bawa payung, bawa buku si gocil, bawa tas si gocil Pokoknya kalau pas hujan kayak gini aku kurang suka banget antar sekolah, karena si gocil sendiri juga harus pegangin payung, pokoknya ribet banget ya kalau waktu sekolah hujan itu Di pemujan pasalnya tetep rame ya, tapi ini mahal-mahal semua Tapi pasah ya kalau ikan Banyak ikan ya, ikan fresh Terus Ini aku mau pilih gorengan Ini aku mau pilih gorengan Ayo peyek Duriannya mahal ya Saya tidak bisa membaca ini gimana, belinya kiloan itu kayaknya 30 atau gimana Mahal ya durian Hujan Hujan kalau jalan disini itu enak gak usah pakai payung ya Tapi ini yang diblet-blet Hanya sedikit sih aku kalau mengantar si gocil pakai payung itu Yang sebelah depan itu Ini hujannya dari semalam ya Dari sekitar jam tujuan malam itu Sampai pagi ini masih hujan ya ini Dan kemarin itu Malam ya Kemarin kan aku ada cucian handuk dua Aku jemur di luar Dan sampai malam itu aku lupa ya Terus hujan ya Hujan itu aku lupa kalau handuknya belum aku angkat di luar itu Eh yang tahu itu nenek ya Si nenek itu tahu tapi handuknya udah basah ya Karena kan kemarin hujan Terus dia ngomong sama aku Aku di komplain Kalau jemur handuk di luar Kalau hujan dimasukin gitu Ya aku jawab Maaf lupa gitu Karena hari ini kakek si bocil di rumah ya Dan ini beliau lagi memasak Untuk sarapan pagi Lalu aku mempersiapkan bunga-bunga cantik ini ya Mau aku cuci ya Dan si kura-kura aku juga mau aku cuci Masuk aku Mau aku ganti airnya semua ya Ini bunga Dan yang ini ya Aku taruh di Aqua itu Miliknya si bocil Dapat dari sekolahan Pas Hari ibu itu ya Mother day itu Dia di sekolahan Dapat ini Lalu aku mau lanjut Mencuci Yang milik si bocil dulu ya Kenapa kok Aku taruh di Aqua gitu ya Nggak aku taruh di Apa itu tempat Pot gitu ya Karena Aku nggak punya Pot yang lain Dan itu Milik si bocil itu Katanya si bocil minta Disendiriin Tempatnya Lalu yaudah Aku taruh di Botol Aqua aja ya Karena itu kan Bunganya harus dikasih air Kalau nggak dikasih air kan mati Kata si bocil Bunganya nggak mau Disatuin dengan bunga yang lain Gitu ya Ya udah Aku nurut aja Apa kata si bocil ya Dan ini aku juga lanjut Mau mencuci Kurak-kuranya Karena ini Kurak-kura Ditaruh di luar ya Sekarang Jadi Gimana ya Dua hari sekali Kadang nggak sampai dua hari ya Kadang sehari aja Itu udah bau banget Terus dalamnya itu Berlumut gitu ya Nggak tahu kenapa kok Kalau ditaruh di luar itu Kura-kuranya itu Menjadi Berlumut gitu ya Tempatnya Jadi Aku Harus Sering mencuci gitu ya Karena Bau banget Airnya Terus Kalau nggak dicuci itu Ada nyamuknya juga ya Semalaman itu Mami si bocil itu ya Dan si bocil itu Tidurnya katanya Apa digigit nyamuk gitu ya Katanya Ada suara Nging-nging-nging Jadi Ini semua Bunganya Airnya Aku ganti semua ya Sebenarnya Ini bunganya Baru kemarin itu ya Dikasih air Tapi Mungkin harus Setiap hari Airnya diganti Karena Kalau nggak setiap hari Diganti Takutnya ada nyamuk lagi ya Disini Kalau ada nyamuk Itu ya Hei Banget pokoknya ya Kalau ada nyamuk Apalagi si bocil ya Kalau digigit nyamuk itu Kan Benjolannya Merah Terus membengkak gitu ya Jadi kalau ada Nyamuk 1 2 Gitu aja Udah heboh banget ya Dan ini Lanjut ke kura-kura ya Kura-kuranya ini Semenjak aku taruh di luar itu ya Kura-kuranya itu Jadi semakin sehat banget gitu ya Dan dia setiap hari juga mau makan Biasanya aku kasih makan itu Nggak dimakan gitu Pokoknya Sepenjak aku kasih di luar itu Kura-kuranya Jadi sehat gitu Dan ini Aku kasih batu warna itu ya Karena majikan beli batu warna itu Jadi ditaruh di kura-kura itu Ini cakep banget Aku suka banget Batu warna ini Ditaruh di bunga juga keren Ditaruh di tempat kura-kura juga bisa ya Oh iya Ini Bunga Bunganya itu ya Bunga-bunga itu Semua itu tadi Itu Pemberian Pas materde Itu ya Kemarin hari minggu Kan disini Hari materde Ya Jadi Mami si bocil itu Beli bunga Buat maminya Terus Temen Mami si bocil Juga beli bunga Buat Bubu Buat Neneknya si bocil Jadi Agak banyak bunga ya Ini Tapi kalau disini Itu kurang ada tempat ya Buat bunga Kalau untuk bunga keringnya itu ya Itu yang sebenarnya yang coklat-coklat itu bunga kering ya Itu bunganya sebenarnya udah lama banget Dulu itu belinya itu Enggak belum kering ya bunganya Ya bunga basah gitu ya Terus aku taruh Di situ ya Aku kasih air Eh bunganya kering dengan sendirinya Terus aku potong Yang bawah itu Yang Bawahnya itu aku potong ya Aku potong-potong Dan akhirnya bunganya kering sendiri Terus enggak aku kasih air Aku taruh di pot gitu aja ya Dan bunganya ternyata bisa kering Hasilnya Eh Bunganya itu cantik gitu ya Enggak rontok juga Kalau rontok mungkin sedikit gitu ya Jadi enggak aku buang Karena bunganya menjadi bunga kering Dan menurut aku bunganya kece gitu ya Terus yang basah itu Yang bunga baru itu Yang aku cuci ini Itu pemberian dari temannya Maminya si bocil Dikasihnya Dikasihkan ke neneknya si bocil Ya Memperingatin Mother Day itu ya Jadi Ya udah Aku kasih Air gitu aja ya Aku campur dengan Bunga yang kering tadi ya Terus aku kasih air gitu Sebenarnya kalau untuk bunga-bunga ini Biasanya ngurus itu nenek si bocil Karena beliau itu Suka banget Dengan bunga-bunganya Pokoknya nenek si bocil itu Kalau punya tempat ya Disini Itu mungkin Beliau beli bunga banyak banget ya Karena beliau juga suka banget Dengan bunga Dan kalau yang ini Yang beli Maminya si bocil ya Ini bunganya kayaknya Enggak bisa tahan lama Ini bunga Mungkin ntar beberapa hari Juga udah Mati Karena ini kan Bunganya taruh di dalam Kalau ini Mungkin ya Yang Ada nyamuknya itu Karena ini kan bunganya Gimana ya Galuk disini Ditaruh Seharusnya kan ditaruh Di luar gitu ya Tapi ini Ditaruh di dalam Terus dikasih air Jadi mungkin Banyamuk gitu ya Dan ini Setelah aku cuci ya Dan itu juga Ailah mama itu Hadiah dari sekolahan si bocil ya Tengah Tengah